Ribuan umat buddha padati komplek percandian Mora Jambi untuk merayakan hari Waisat. Umat buddha yang hadir di komplek candi Mora Jambi tidak hanya dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Walaupun cuaca tidak mendukung, tidak menyurutkan kekusukan umat buddha yang hadir dalam memajatkan doa-doa. Umat buddha yang hadir terlihat antusias, serta dengan siraman air suci oleh biksu, dengan kusuk umat buddha memajatkan doa-doa kepada dewa, walaupun terlihat hujan menggujur area perayaan. Rangkaian perayaan Waisat ini juga dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jambi menggelar Festival Candi Mora Jambi yang dibuka langsung oleh Gubernur Jambi, Sumi Zola. Festival Candi Mora Jambi menampilkan berbagai kegiatan, diantaranya lomba fotografer dan bazar yang menjual penak-penikas Provinsi Jambi. Semangatnya, kenapa saya kata-kata itu, walaupun hujan, dari jam 9 malam, masyarakat tetap kumpul di sini. Pernah kita lanjutkan hari ini pembukaannya, Candi Mora Jambi. Ada akur kuliner tradisional, yang tentu kita berharap dengan KM, ada lacaknya, ada matiknya. Kemudian juga ada tampilan-tampilan budaya dari setelah kota-kota. Dan kita libatkan juga punya gadis yang kemarin baru kepilih juga di sini. Pokoknya kita acara ini empat hari. Dan saya melihat, alhamdulillah, perkembangannya Bapu, karena bukan hanya orang Jambi saja datang. Dari biksunya saja, dari Waisat itu ada seratus lebih biksun. Umat buddhanya itu ada sekitar hampir 6 ribu yang datang. Tadi pagi itu sangat padat sekali. Kemudian juga dari wisatau-wisatawannya ada dari Palembang, ada dari Lampung, dari Jakarta, sampai ke sini, dari Malaysia, tadi saya ketemu juga di sini. Artinya apa yang kita lakukan ini mendapat respon, alhamdulillah baik di masyarakat. Candi Mora Jambi merupakan situs bersejarah peninggalan umat buddha ratusan tahun yang lalu, terdiri dari 82 reruntuhan candi kuno dan merupakan kompleks candi terbesar di Sumatera. Dari kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.